Keberhasilan timnas Indonesia merebut medali emas di SEA Games 2023, turut mengangkat nama Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Medali yang telah ditunggu selama 32 tahun ini, dalam temuan terbaru indikator politik Indonesia, membuat kinerja Erick Thohir kian positif di mata masyarakat. Dampaknya, nama Menteri BUMN itu semakin diperhitungkan jelang Pesta Demokrasi 2024, terutama mengisi bursa calon wakil presiden. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, elektabilitas Erick Thohir semakin dekat dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno yang sudah berada di puncak. Selain dampak keberhasilan timnas Indonesia U22 yang merebut medali emas, insiden pila dunia U20 termasuk upaya Erick Thohir yang melobi FIFA agar Indonesia tak menerima sanksi berat, dipersepsikan positif oleh masyarakat. Di luar sisi kinerja, kedekatan Erick Thohir dengan komunitas muslim seperti Nahdlatul Ulama ikut menjadi faktor melonjaknya elektabilitas. Erick juga dinilai memiliki hubungan baik dengan sejumlah partai yang memicu elektabilitasnya terus bergerak ke arah positif. Terima kasih telah menonton!